Menghalau kemerosotan moral, menghalau kemerosotan moral itu. Bukan, dalam kurung menghalau fufufafa. Yes, real isunya itu. Yang kita mau halau kemerosotan moral, yang bentuk konkretnya apa? Private jet itu adalah res privata, jet privata. IKN itu adalah res privata. Memakai isu res publika. Jadi, kalau kita coba dalilkan sekarang. Lambung macam apa yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini? Sehingga gagal mencernah ide demokrasi. Mungkin memang tidak ada lambung. Karena dari mulut sampai anus, isinya adalah usus. Oke, kenapa terlalu bergairah untuk menyebutkan bahwa keinginan mengembalikan the very ideas of republicanism itu ada di demo-demo di Senayan. Terlihat dari atas memang iya. Tetapi, kalau kita periksa naratifnya, mereka tidak demo karena undang-undang itu. Mereka demo karena seseorang yang bernama... Muliono. Ya, itu punya itu. Saya ada di situ pada waktu demo. Berpapasan dengan anak STM. Terus saya buka kaca. Weh Bang Roki, ikut demo. Demo apa? Demo anti Gibran. Demo anti Kaisang. Jadi, di dalam kepala mereka, tadi, sedimennya adalah... Ini sedimen ya. Adalah penampilan publik dari anak-anak presiden itu. Junto presidennya, itu dasarnya. Bahwa yang demo itu mahasiswa, itu lain lagi. Tetapi, kita mesti lihat bahwa isu pada waktu itu adalah... Tidak keren kalau tidak anti Jokowi. Kira-kira begitu. Apa namanya? Istilah mereka itu fear of missing out. For more. Jadi, kita mesti baca juga bahwa ada perubahan jarak akademis antara apa yang diidealkan oleh demokrasi dan prakteknya di dalam demonstrasi itu. Nah, kalau kita... Coba nih, apa tadi judulnya ini? Pancasila nyawa bangsa ini juga... Menghalau kemerosotan moral. Menghalau kemerosotan moral. Bukan. Dalam kurung, menghalau fofo-fafa. Yes. Real isunya itu. Yang kita mau halau kemerosotan moral, yang bentuk konkretnya apa? Kan dia mesti dinomenklaturkan. Apa yang disebut kemerosotan moral? UGM. UGM pernah. Dalam waktu singkat atau agak panjang. Tapi kemudian regain. Moral call-nya muncul tuh. Lalu moral UGM, dia dipatokkan. Jadi monumen untuk moral bangsa. Karena ada sejumlah guru besar. Yang mengatakan, enough is enough. Jadi itu titik radikal, titik epistemological break-nya ada di situ. Ketika pengetahuan mengatakan bahwa tidak mungkin kita teruskan kebohongan publik Jokowi. Dasarnya itu. Jadi kemampuan kita untuk mengevaluasi politik, didasarkan pada kemampuan kita untuk mencari narasi pada monumen, pada momentum tertentu. Bayangkan misalnya kalau UGM, tiba-tiba ada bangunan hotel UGM itu, gak mungkin guru-guru besar itu demonstrasi. Karena di Sokok lain negara. Tapi saya berpikir bahwa tidak mungkin juga dihentikan diskors inteleksual, kendati UGM di Sokok dengan Kongres Pancasila ke-13. Artinya dibayangkan nanti, ya oke bikin aja nanti ada Kongres Pancasila ke-13 dibikin di IKN itu. Lalu guru-guru besar mulai bikin proposal. Iya tapi kami akan pergi ke Kongres Pancasila ke-13, tapi harus naik private jet. Kan tidak mungkin itu timbul dari proposal akademis. Jadi ada batas ketika tadi, limpahan kekuasaan itu dihentikan justru oleh metodologi. Dan metodologi itu ada di UGM. Nah kita coba lihat secara perlahan-lahan, apa sebetulnya yang memungkinkan kita membaca Pancasila di dalam dimensi kerepublik kanan itu. Kerepublik kanan bukan kiri, kerepublik kanan. Jom kita lihat ide dari Respublikan. Ketika Roma sebagai republik yang demokratis runtuh di tahun 100 di abad pertama, seorang jurnalis dari Jogja bertanya pada Jean-Jacques Rousseau. Karena saya tidak tahu jurnalis dari Jogja yang bertanya, saya anggapnya dari Jogja itu. Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan Republik Roma itu runtuh? Rousseau bilang begini, kebebasan itu ibarat buah bagus buat kesehatan tubuh manusia. Tetapi hanya lambung yang baik yang mampu mencernanya. Hanya itu jawaban pendeknya. Sekarang pertanyaan kita, lambung macam apa yang ada di Roma, Yunto di Indonesia, sehingga gagal untuk mengembalikan res publika. Private jet itu adalah res privata, jet privata. IKN itu adalah res privata. Memakai isu res publika. Jadi kalau kita coba dalilkan sekarang, lambung macam apa yang dimiliki oleh kekuasaan hari ini, sehingga gagal mencernah ide demokrasi. Mungkin memang tidak ada lambung, karena dari mulut sampai anus isinya adalah usus. Tidak ada pencernaan. Jadi kita bicara di situ, padahal lambung dari Republik adalah tadi public sphere. Lambung dari Republik adalah ide tentang common good. tapi lambung itu diisi oleh mereka yang hanya mampu mencerna asam sulfat. yang bahkan masih menunggu momentum November untuk jadi anggota DPRD, jadi bupati. Jadi saya mesti terangkan bahwa yang disebut sebagai pendangkalan moral yang harus dihalau. Yang pertama tadi adalah lambung pemerintah. Yang kedua adalah talk show. Talk show itu sumber pertama, dimana moral itu dianggap sekedar kata benda, bukan kata kerja. Itu yang kita lihat dalam semua talk show. Tidak ada mutu itu. Setiap hari saya 7-8 kali diundang oleh TV. Tapi sudah saya bayangkan, saya akan bertemu dengan para demagog. Tetapi ada kenikmatan juga untuk menghalau para demagog ini. Hobi saya menghalau para demagog. Jadi kalau kita bertemu dengan para pedagog hari ini, itu artinya ada harapan bahwa the Republic of Ides bisa menghalau the Republic of Fear hari-hari ini. Kita ada dalam kecemasan Republic of Fear itu. Ketidakpastian ada transisi. Dari Jokowi ke Prabowo tanpa kita kenal apa yang akan terjadi. Jadi kemampuan berpikir para founding parents kita. Betul tadi? Bukan founding fathers karena di situ ada minimal 3-5 orang perempuan di situ. Kenapa? Oke nanti saya bikin asik di pertanyaan. Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa? Ini ada istri baru. Jawa bangsa itu. Lebih enak menyebut Jawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara. Saya menentang menyebut ideologi negara. Karena enggak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara. Anda baca konstitusi enggak ada. Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara? Enggak ada. Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah. Oke Bung Karno bilang Pancasila adalah Weltan Schaung, Vision of the Bond, Philosophical Foundation. Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif. Tidak final. Tapi menimbulkan percakapan. Nah pada waktu Pancasila di ucapkan oleh Bung Karno dengan yang setiap minggu dia jadikan sebagai pelajaran di RRI, dipidatokan itu, itu Pancasila yang pedagogis. Kenapa? Ya karena yang ngajarin adalah sang pedagog. Dia ngerti arah pembicaraan itu. Jadi Bung Karno mengajar sendiri bangsa ini. Sebagai pedagog dengan ide yang dia kumpulkan dari seluruh pikiran dunia. Pancasila itu bukan asli Indonesia. Pancasila itu adalah kompilasi dari semua pikiran dunia. Ateisme ada dalam Pancasila yang namanya humanisme. Marsisme ada dalam Pancasila yang namanya keadilan sosial. Nasionalisme ada dalam Pancasila. Persatuan Indonesia itu. Jadi semua pikiran dunia ada di situ. Karena itu Pancasila kemudian jadi semacam regulatif ideal. Kalau kata Immanuel kan. Untuk menuntun atau jadi paradigma untuk menuntun. Ilmu-ilmu teknis di bawahnya kan. Itu pada waktu Bung Karno mengucapkan itu. Dia tahu bahwa rakyat ini memerlukan semacam sense of missionary. Sense of missionary engagement. Keterlibatan misionaris itu. Karena kita tidak tahu. Sebagian dari kita tidak mengerti mau ngapain. Jadi masuk akal kalau pada akhirnya Bung Karno mengatakan. Saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Memang benar. Karena isi kepala Bung Karno itu. Harus dia ucapkan. Secara retoris. Setara dengan kemampuan logisnya. Itu yang terjadi. Karena itu kalau kita dengar Bung Karno. Betul-betul di dalam pikirannya ada dialektika. Di dalam pikirannya ada koherensi sekaligus. Dalam pikirannya ada versi keadilan sosial. Ini di ucapkan terus merus. Datang dari secara otentik. Dari cara dia paham tentang Pancasila. Pancasila di era Bung Karno adalah sebuah pedagogi itu. Di era Pak Harto. Dia berubah Pancasila itu. Dia menjadi persyaratan. Untuk menapis rawan politik. Kan jadi instrumen akhirnya kan. Proposisi-proposisi Pancasila itu. Di ucapkan oleh semua menteri itu. Tanpa mereka mengerti bahwa. Pancasila itu adalah ideologi. Kalau kita pakai bahasa sekarang itu. Dalam pengertian yang terbuka. Untuk menghasilkan percakapan. Bukan untuk didoktrinkan. Yang terjadi begitu. Pada era Soeharto. Era Perdu Baru. Setelah era reformasi. Kita mencoba untuk memberi isi baru pada Pancasila. Karena ada problem-problem baru. Soal gender equality. Soal ecological footprint. Environmental disaster. Segala macam. Jadi kita hidupkan Pancasila itu. Di dalam upaya untuk. Tetap dalam pengertian. Ada misi suci di situ. Sesuatu yang kita ingat bahwa. Semua bangsa itu diikat oleh semacam misi suci di situ. Tetapi dalam perkembangan. Kita lihat bagaimana yang kita sebut misi suci itu. Sense of missionary engagement. Mengalami reifikasi. Mengalami pengkeras kepalaan. Bisa gak? Begitu reifikasi itu. Iya pengkeras kepalaan. Kenapa dia mengalami pengkeras kepalaan? Karena dia tidak mampu lagi untuk didiskursifkan. Macet diskursis. Selama reformasi. Kenapa? Ya udah demokrasi ngapain? Nah sekarang ada keperluan itu. Karena tadi ada moral call untuk menghalau. Kemprosot moral itu. Jadi betul-betul. Kalau kita mulai masuk di dalam sedikit wilayah filosofi. Tadinya Pancasila itu semacam Ryan and Vernunf. Pure reason. Konstruksi filosofi. Sekarang dia jadi praktisian Vernunf. Kebutuhan untuk mengevaluasi etika politik. Jadi fungsi itu yang saya kira lebih baik kita ucapkan hari ini. Fungsi Pancasila untuk mengevaluasi etika politik. Dan itu yang memungkinkan UGM masuk lebih jauh menginterupsi keadaan kekuasaan hari ini. Paling tidak interupsi saja. Interupsi mengganggu stabilitas berpikir para politisi. Saya mondar-mandir BIMTEK segala macam itu. Dan saya lihat bahwa tidak ada satupun semacam harapan bahwa politik akan diasu oleh pikiran. Not at all. Mereka undang saya buat BIMTEK. Tapi saya tahu itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Jelas. Jadi conditional ini yang buat saya hari-hari ini. Menjadi relevan kalau kampus bring politics kembali ke kampus. Dasarnya begitu. Nah kalau setelah kita seminar hari ini. Dan kita pastikan bahwa Pancasila akan jadi ide praktis. Ide penonton praktis. Pertanyaannya adalah paper yang Anda tulis sejauh ini. Itu akan jadi proposal akademis. Proposal oposisi. Atau proposal proyek. Ya Anda kan menulis 120 karya ilmiah. Mau apa itu? Mau dipakai sekedar sebagai pengantar untuk nyari proyek di Pemda. Yang lagi menunggu 1.200 triliun. Dari APBN kita. Karena hanya itu. Jadi dari awal kita tahu bahwa. Kemampuan kita untuk menjaga momentum ini. Harus dievaluasi oleh diri sendiri. Kita dengar keterangan. Tentang apa itu ide republik. Apa itu ide demokrasi. Tetapi begitu kita sampai. Di daerah masing-masing. Kita dipanggil rapat oleh musbida. Tolong buatkan proposal. Untuk apa? Untuk makan siang gratis itu. Saya mengucapkan ini di awal. Karena kita tahu bahwa. Negeri ini. Dengan segala macam perlengkapan akademis yang kita punya. Dengan saja kemampuan berpikir teoretis yang kita punya. Pada akhirnya akan berhadapan dengan. Minimnya. Anggaran belanja negara. Itu akan membuat moral kita itu. Retak. Dalam keretakan itu. Kita dibujuk. Untuk berhenti. Menjadi oposisi. Berhenti. Berpikir. Kan dasarnya itu kan. Nah jebakan-jebakan material ini. Yang saya kira layak kita bicarakan. Dalam kesempatan ini kan. Tadi ada ibu guru dari Bekasi itu. Kalau kita tanya kenapa ibu guru dari Bekasi ada di sini dengan papers itu. Bekasi dia kesempatan untuk bicara misalnya. Kenapa ada teman-teman dari Karang Taruna yang ada di sini. Karang Taruna itu kan semacam KNPI Junior. Jadi sekali lagi. Ada tahapan. Kita coba bongkar. Kalau kita bilang Pancasili itu ada ideologi. Oke kita akan bongkar metafisiknya. Epistemologinya. Bahwa ideologi itu mustinya. Kalau dia betul-betul ideologi. Dia mesti berakar pada psikis manusia. Itu kata Althusser misalnya. Dengan cara itu kita tahu. Ada yang struktural dalam ideologi. Tetapi buat sementara. Kita tahan itu sampai Kongres Pancasila ke-13. Yang sekarang adalah. Keinginan kita untuk mengevaluasi bangsa ini. Karena memang betul. Kita mau halau. Kemerosakan moral itu. Jadi rumuskan lebih dahulu. Apa yang disebut kemerusahaan moral. Ketidakmampuan untuk mengakses Republika. Itu kemerusahaan moral namanya. Nah dalil itu yang sebetulnya mesti kita uji. Kalau kemarin saya pergi kemarin cerama muter-muter ke Papua. Saya tanya pada orang Papua. Kalian Pancasila? Iya Pancasila itu. Oke. Tapi kalau saya suruh pilih. Mana lebih mulia bagi kalian? Sila ketiga atau sila kedua? Sila ketiga apa Pak Roky? Persatuan Indonesia. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi kami lebih penting kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia paham. Karena situasi meminta dia untuk mengucapkan. Meminta teman-teman di Papua ini. Supaya Republik Indonesia ini. Mengutamakan kemanusiaan yang adil dan beradab di Papua itu. Sosial imperatifnya kan begitu. Tapi nanti Pak Jokowi tidak tahu. Tidak ini persatuan Indonesia. Iya. Kita tahu ide persatuan itu. Unity of reason memerlukan unity of nation. Unity of nation memerlukan unity of government. Iya itu nasionalisme. Awal kita tahu cara berbegini itu. Tapi Pak Jokowi hanya menghafal-hafal. Bahwa persatuan itu penting. Bunyi kita adalah bineka tunggal ika. Bukan ika tunggal bineka. Pada waktu Bung Karno membayangkan Pancasila. Dia tahu bahwa ada masyarakat yang memerlukan tuntunan agama. Oke dia kasihlah itu. Pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang menginginkan kemuliaan kemanusiaan tanpa memerlukan pertolongan Tuhan. Ada. Sila kedua. Anda bisa berbuat baik tanpa beragama. Bisa aja. Pakai sila kedua. Humanisme. Kan humanisme itu ada teguran terhadap teokrasi abad tengah kan. Seolah-olah hanya orang yang bisa di surat pengakuan dosa yang masuk surga. Lalu humanisme muncul. Tidak. Etik manusia itu tidak memerlukan tuntunan hal-hal yang irasional. Agama dulu dianggap sebagai irasional. Jadi ada fasilitasi itu. Humanisme. Versi radikal dari humanisme ya ateisme. Jadi kalau kita bongkar sistem filosofinya itu luar biasa kentalnya. Dengan kata lain multitafsir itu Pancasila itu selalu harus ditafikan secara hermeneutis. Selalu ada dalam kondisi semiotis. Selalu dia adalah in the making. Tidak final. Nah kemampuan-kemampuan itu yang saya kira itu sesi yang mungkin terlalu berat nanti karena keragaman latar belakang kita. Tapi sekali lagi kita mau agar ada semacam tuntunan public ethics. Virtue tadi. Yang memungkinkan kita mengatakan pada generasi yang akan datang bahwa Indonesia ini direkatkan oleh konsep. Ada konsep berbangsa. Ada konsep kepentingan publik. Sekarang misalnya soal pertanahan ini kecambo yang akan tumbuh makin lebar karena problem-problem ekonomi keadilan tuntutan setelah Prabowo berkuasa itu akan sangat tinggi. Kita misalnya kalau kita lihat apakah Pancasila memungkinkan ada akumulasi kapital. Kalau tidak ada ide akumulasi kapital dalam Pancasila. Tapi faktanya, amandemen undang-undang dasar kita memastikan ada tiga player di dalam upaya kita untuk menghasilkan kemakmuran. Satu adalah korporasi. Ada disebut di dalam undang-undang. Yang kedua BUMN. Yang ketiga adalah korporasi. Kedudukan mereka setara. Tetapi untuk menghasilkan pertumbuhan pasti yang diuntungkan pertama motornya adalah korporasi. Bukan BUMN atau bukan korporasi. Coba kita tagihkan itu pada Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo akan bikin karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada Rp3.600 triliun. Rp1.200 akan dikirim ke daerah habis. Rp1.000 dipakai untuk bayar utang habis. Tinggal Rp800 triliun. Dipakai buat makan siang gratis Rp400 triliun. Tinggal Rp400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal Rp400 triliun? Jalan keluarnya gampang. Cetak uang. Tetapi efek inflasinya itu di depan mata. Amerika cetak uang ada soal. Karena uang dia itu beredar seluruh dunia. Uang kita itu keluar dari bandara cengkareng udah gak laku. Itu masalahnya kan. Jadi ini sesuatu yang struktural. Sekali lagi. Nah bagaimana mengatasi itu? Ya penghematan. Apalagi mau dihemat. Jadi kita bayangkan kesulitan awal dari sebuah republika. Yang res publikanya itu diatur oleh res privata. Artinya diunggulkan lagi korporasi untuk mempush 8 persen itu kan. Tidak ada pertumbuhan yang dihasilkan oleh UMKM. Gak ada. Di Amerika sekarang lagi problem. Bagaimana menghasilkan pertumbuhan? Kamalah Haris menjaminkan UMKM. Small business akan saya utamakan. Tapi itu di Amerika. Yang janjinya pasti ditepati tuh. Kan dicatat. Di kita apa? Dasarnya tuh. Impactnya secara sosiologis adalah market ekonomi. Kalau 8 persen growthnya. Artinya market ekonomi akan masuk sampai ke level kultural. Akan ada kolonisasi culture oleh sistem. Kata Habermas begitu kira-kira. Jadi keadaan itu memungkinkan kita membaca dari sekarang. Buat republika akan gagal lagi di era ke depan. Secara akademis. Bagaimana kita hentikan itu? Taruh proposal keadilan sosial. Bagaimana mulai proses keadilan? Ya protes. Bagaimana protes? Ya demonstrasi. Jadi kita dipanggil lagi untuk mulai mempersiapkan. Demonstrasi pasti harus dilakukan. Untuk memelihara res publika. Karena gak ada cara lain. Akumulasi adalah hak dari korporasi. Oh iya. Karena itu market ekonomi boleh. Untuk menentukan efisiensi itu. Supply demand ditentukan oleh market ekonomi. Tetapi Indonesia tidak dirancang menjadi negara libertarian. Karena itu tidak boleh market ekonomi berubah menjadi market society. Itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi kondisional ini yang seharusnya diucapkan dengan baik oleh mereka yang menulis paper. Pergi ke daerah pulang dari kongres ini. Terangkan ini kondisi sosial kita itu. Yang akan membatalkan ide tentang res publika. Jadi bukan kita mulai merencanakan demonstrasi. Tapi memang akan terjadi. Itu soalnya. Karena APBN adalah batas dari ambisi politik. Presiden siapapun itu. Jadi yang terakhir. Kita mau memelihara semacam community of thought di sini. Dipromosikan melalui fakultas filsafat. Dan saya ingin semester depan buka perkulian umum. Dan pastikan bahwa teori keadilan menjadi mata kuliah satu universitas. Mau di fakultas mana? Saya pernah kuliah di fakultas hukum. Saya pernah kuliah di fakultas teknik. Saya tidak pernah kuliah di fakultas kehutanan. Karena bermasalah. Ini kehutanan ini. Sepulang ini. Jadi diskursus ini harusnya tiba ke Presiden Prabowo. UGM memikirkan dari awal kondisional di masa depan. Masa depan yang tinggal 5 tahun itu. Jadi poin-poin ini harusnya ditulis juga oleh koran. Supaya kita tahu bahwa ada sesuatu yang ingin kita hasilkan dari pertemuan yang semi-akademis ini. Dan kemampuan UGM untuk menjadikan isu ini sebagai isu sentral. Untuk mengatur kabinet. Harusnya tiba di meja Presiden Prabowo dalam minggu ini. Kan Pak Prabowo bingung ini. Mau bikin kabinet jenis apa itu? Apakah Menteri Keuangan itu dari tradisi monetaris atau tradisi fiskal? Itu juga sudah mesti kita tuntun. Secara Pancasilais, Menteri Keuangan itu harus datang dari tradisi fiskal. Bukan dari tradisi monetaris. Tetapi kebutuhan anggaran itu memerlukan politik monetaris. Yaitu datang ke Amerika. Minta dolarnya ada di Amerika masalahnya. Jadi kita lihat bagaimana kompleksitas persoalan di kita. Saya hanya menguraikan itu. Karena saya anggap ini bukan talk show. Terima kasih.